Banyaknya barang mudah terbakar seperti minyak goreng hingga senin malam. Api membakar pasar leces Kabupaten Propolinggo belum juga bisa dipadamkan. Yang bisa dilakukan petugas damkar mengisolir api agar tidak merembet kebangunan lainnya. Keberadaan sumber air untuk proses pemadaman membuat petugas harus menunggu suplai dari truk tangki. Kondisi inilah membuat pedagang terpaksa harus melakukan pemadaman menggunakan alat seadanya. Api masih menyala di dalam area pasar leces Kabupaten Propolinggo. Ratusan kios yang terbakar berada di sisi timur dan selatan pasar. Banyaknya barang mudah terbakar membuat petugas sekolahan memadamkan api. Yang bisa dilakukan hanya mengisolir api agar tidak merembet kebangunan lain dan ke rumah penduduk. Banyaknya warga belihat dan barang dagangan dievakuasi ke jalan membuat mobil petugas kesulitan masuk dalam area pasar. Selain itu petugas tidak mencumpai keberadaan hidrat. Pak Kapit, mungkin dari kota ada atau mungkin total dulu, mungkin ada berapa damkar yang diterjunkan? Total damkar ada 4 unit. Baik dari kota? Dari kota 2, 10.001 kemarin 1.001. Mungkin kesulitannya Pak Kapit, sehingga mahalan ini masih belum juga. Kesulitan yang pertama, banyaknya warga yang menolong. Jadi kami akses untuk masuk agak terambat. Kemudian barang-barang dari warga yang pasal dikeluarkan di jalan. Nah itu menghambat kami untuk akses masuk ke darah. Mungkin banyak barang mudah terbakar? Ya banyak. Jadi ini ada banyak barang cair, minyak, itu dan bahaya sekali. Kita bisa meningitkan dulu biar gak meledak. Informasinya awal dari mana? Ini belum tahu kami informasi awal, tapi pas kami investigasi setelah ini selesai pemadaman, kami melakukan investigasi. Berarti tadi berapa jam berapa? Bapak Karali. Kami berapa jam 4? Mungkin ada kesulitan lain Pak Kapit, mungkin kan? Karena sudah terlanjur meluang, oh air ya? Sumber air. Sumber air ya? Sebenarnya agak jauh, jadi kami harus mengambil air, kemudian dibantu dari BBBD, suplai airnya. Di pasar memang tidak ada hidran. Sepertinya tidak ada hidran, tidak ada proteksi kebakarnya. Oke, bisa. Terima kasih, Pak. Setidaknya 5 mobil damkar diterjunkan baik milik kabupaten maupun milik kota Probolinggo. Ugas Irwanto PJ Bupati Probolinggo akan melakukan evaluasi pasar lecets yang terbakar dua kali, yang pertama tahun 2012 dan tahun 2023. Total kios yang terbakar mencapai 265 kios. Selain itu, pihaknya akan mengevaluasi keberadaan hidran di semua pasar yang ada. Kerugian akibat kebakaran pasar lecets ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Farid Fahlevi, JTV